Halo Sobat Mantap, selamat datang di channel Mupni Biru Galeri. Jangan lupa like dan subscribe. Kali ini saya akan menggambar burung flamingo dengan pulpen, teknik, pointillism, dan menceritakan kehidupannya saat ini. Flamingo adalah salah satu burung paling terkenal dalam dunia hewan. Dengan bulu merah muda yang cerah, flamingo adalah salah satu burung alam yang paling indah. Namun begitu, flamingo juga merupakan salah satu burung yang paling aneh. Mereka makan dengan kepala terbalik, tidur dengan kepala telentang, dan sering beristirahat dengan berdiri dalam waktu lama dengan satu kaki. Anda mungkin pernah melihat burung cantik ini dalam foto-foto yang tersebar di internet. Salah satu jenis foto yang memang sering muncul terkait flamingo adalah pose ketika burung itu sedang berdiri dengan satu kaki. Perilaku flamingo ini telah membingungkan para peneliti selama bertahun-tahun. Satu teori menunjukkan bahwa berdiri dengan satu kaki. Membantu mengurangi kelelahan otot sehingga memungkinkan flamingo bergerak lebih cepat saat terancam oleh pemangsa. Teori lain melibatkan pemeliharaan suhu tubuh. Karena burung kehilangan banyak panas melalui kaki dan kakinya. Memegang satu kaki. Lebih dekat ke tubuh dapat membantu mereka tetap hangat. Kedua teori tersebut kemudian diuji dengan mengamati kawanan flamingo di kebun binatang Philadelphia. Kelelahan otot diuji dengan mengukur seberapa cepat flamingo mampu bergerak baik dari posisi bipedal, berdiri dengan dua kaki, maupun unipedal, berdiri dengan satu kaki. Jika teorinya benar, flamingo seharusnya bisa bergerak lebih cepat dari posisi unipedal. Namun, para peneliti menemukan bahwa mereka sebenarnya lebih cepat ketika memulai terbang dengan kedua kaki. Teori panas tubuh diuji dengan memantau suhu dan kondisi cuaca selama periode istirahat flamingo. Ketika cuaca lebih hangat, lebih banyak flamingo berdiri di air dengan dua kaki. Mereka lebih sering mengambil posisi berkaki satu ketika suhu lebih dingin. Flamingo biasanya ditemukan di iklim tropis yang lebih hangat, seperti di Afrika, Amerika Selatan, dan Karibia. Jadi, kebutuhan untuk mengatur suhu tubuh mereka mungkin tampak tidak perlu. Flamingo adalah spesies burung berkaki panjang yang hidup berkelompok. Kata flamingo berasal dari kata Spanyol, flamingo, bentuk awal dari flamenco. Kata-kata ini berasal dari kata latin flama, yang berarti api. Mereka berasal dari genus Poenicopterus dan familia Poenicopteridae. Burung ini ditemukan di belahan bumi barat dan timur. Tetapi lebih banyak terdapat di belahan timur. Habitat burung ini terdiri dari danau. Dangkal yang besar, laguna, hutan bakau, dan pulau-pulau berpasir. Empat spesies flamingo di Amerika dan dua jenis flamingo di dunia lama. Flamingo seringkali berdiri dengan satu kaki. Alasan mengenai hal ini tidaklah banyak diketahui. Ada yang mengatakan bahwa flamingo memiliki kemampuan Untuk membuat setengah bagian tubuhnya berada dalam keadaan tidur dengan posisi sedemikian rupa. Tetapi hal ini belum cukup terbukti. Ada yang mengatakan bahwa posisi berdiri dengan satu kaki untuk menjaga agar kaki tidak basah. Dengan maksud mengonservasi energi. Karena berdiri di atas perairan, Flamingo menggunakan kaki berjaring mereka yang juga digunakan untuk mengaduk lumpur demi mencari makanan. Flamingo muda keluar dari telur dengan warna abu-abu. Tetapi flamingo dewasa memiliki warna bervariasi dari merah muda hingga merah cerah. Karena bakteri akuatik dan beta-karoten yang terkandung dalam makanan mereka. Flamingo yang makan cukup memiliki warna yang lebih cerah dan menarik sehingga mudah dalam menarik pasangannya. Sedangkan flamingo pucat atau putih umumnya tidak sehat dan malah gizi. Flamingo yang ditangkarkan umumnya memiliki warna merah muda pucat. Karena asupan beta-karoten yang didapatkan tidak sebanyak yang didapatkan kerabat mereka di alam liar. Hal inilah yang mengubah perilaku pengurus kebun binatang. Untuk memberi makan udang kepada flamingo seperti di alam liar, ukuran flamingo dewasa berkisar antara 36 sampai 50 inci tinggi. Dengan lebar sayap sekitar 60 inci dan rata-rata berat mereka sekitar 8,75 kilogram. Namun, statistik ini berbeda untuk spesies flamingo yang berbeda. Burung ini memiliki tampilan khusus seperti itu. Dalam suatu keadaan tertentu flamingo akan berwarna merah muda. Mereka memiliki leher panjang, berliku-liku, kaki yang panjang. Flamingo menyaring air untuk mendapatkan udang. Paru mereka yang berbentuk sedemikian rupa beradaptasi untuk menyaring air dan lumpur. Untuk mendapatkan makanan, struktur lamelae, yang juga terdapat pada burung akuatik penyaring makanan lainnya. Terdapat dalam paru mereka dan membantu proses penyaringan. Warna merah muda cerah mereka dikarenakan beta-karoten. Yang terdapat dalam makanan mereka, udang dan alga biru hijau adalah sumber beta-karoten yang umum didapatkan flamingo. Ada fakta menarik dari burung flamingo. Burung yang ikonik dengan warna bulu merah jambu cerah ini ternyata suka pilih-pilih teman. Burung berkaki panjang yang biasanya ditutupi bulu merah muda cerah atau pink ini mudah dikenali karena penampilannya yang eksotis. Bulu mereka yang berwarna pink dan paru yang khas. Burung ini berwarna berbeda dengan burung lainnya yang cenderung berwarna gelap atau putih padahal burung itu sebenarnya terlahir dengan warna abu-abu kusam. Jadi, jika itu bukan bagian dari DNA mereka, mengapa burung ini berwarna pink? Flamingo memiliki warna pink tidak sejak lahir. Mereka terlahir dengan bulu berwarna abu-abu. Tampak seekor flamingo raksasa berada di salah satu terminal bandara Tampa, Florida. Hewan ini terlihat sedang memakan sesuatu. Ribuan burung flamingo mati di dasar danautus di Turki dalam dua minggu belakangan ini. Penyebab kematian diduga karena kekeringan yang melanda danau tersebut. Kemungkinan karena perubahan iklim dan metode irigasi pertanian yang tidak tepat. Kebanyakan yang mati adalah bayi flamingo atau yang masih kecil. Dimana mereka terkubur dalam lumpur yang mengering. Danautus adalah habitat koloni besar flamingo. Tiap tahun, sekitar 10.000 flamingo lahir di lokasi ini. Menteri Pertanian Turki Bekir Pademirli membenarkan sekitar 1.000 flamingo mati. Dengan kurangnya air dan banyaknya burung. Kematian melanda burung yang tidak bisa terbang. Saya ingin menekankan tidak ada koneksi langsung atau tidak langsung insiden ini dengan irigasi. Biasanya para flamingo berwarna pink banyak berkumpul di tempat ini dan meminum air danau yang melimpah. Namun kekeringan parah tersebut membuat mereka pergi meninggalkan para bayi yang sudah mati bertebaran. Begitulah kehidupan burung flamingo saat ini. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Support terus channel Mukni Biru Galeri. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Thanks for watching. Bye-bye.